Gamelan adalah permainan musik kelompok. Hanya ketika dimainkan bersama di satu tempat yang pernah punya saling berdekatan, instrumen gamelan menghasilkan suara yang harmonis dan indah. Selama pandemi COVID-19, permainan kelompok yang menjadi identitas gamelan itu terhenti. Jody Diamond, pakar gamelan Amerika ini, mengaku bermain di lima kelompok gamelan berbeda dan ia harus berhenti bermain gamelan begitu pandemi mulai menyerang Amerika. Semua kelompok gamelan di Amerika dan di belan dunia yang lain, kata pendiri American Gamelan Institute ini, mengalami krisis identitas kelompok selama pandemi. Setiap grup gamelan itu, mereka harus memutuskan secara buru-buru apa identitas kami sekarang. Tidak bisa kumpul, tidak bisa main, latihan harus berhenti, pentas, semua dibatalkan. Tetapi masih ada perasaan untuk mau mempertahankan kepersatuan di antara anggota gamelan. Dari pengamatan dan pengalaman Jody Diamond yang ditulis di majalah Balungan, setiap kelompok gamelan punya cara berbeda-beda untuk tetap memelihara identitas kelompok mereka. Mereka coba lewat Zoom untuk main music sebagai satu kelompok. Tetapi semua orang kecewa, kecewa sekali dengan hasilnya main music bersama lewat Zoom karena ada audio lag dan tidak ada suara yang bisa, tidak bisa. Kelompok gamelan kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC, pimpinan Muryanto, berhenti latihan gamelan selama pandemi. Kita alihkan sementara, Mas. Jadi kita alihkan pada program Zoom, yaitu Zoom Vokal, yaitu Langgam Jawa. Sementara itu, Darsono Hadira Harjo, pengajar gamelan di Yale University Connecticut, punya siasat lain supaya ia dan mahasiswanya tetap bisa menjaga keguyupan. Kalau kita bermain bersama kan harus satu rasa, satu irama gitu kan. Jadi itu yang membuat agak sulit. Paling pol itu Mas, kalau kelas virtual itu hanya sebatas teori. Jadi teori dan juga bisa diisi dengan apresiasi dengan mendengarkan atau menonton video bersama-sama, terus membahas setelah itu. Rasa kebersamaan yang dibangun lewat pertemuan virtual tentu saja tidak sekuat dibanding saat mereka bertemu dalam satu ruangan sambil memainkan gamelan. Namun kata Jody Diamond, pertemuan-pertemuan virtual di antara pelaku gamelan selama pandemi memunculkan fenomena baru yang positif. Tidak hanya identitas yang dasarkan di grup saya di satu tempat, tapi identitas, oh saya anggota komunitas gamelan dari seluruh dunia. Saat ini, sejumlah kelompok gamelan di Amerika sudah mulai latihan bersama, meski tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dari Washing Medisi, Supriyono VOE Terima kasih telah menonton!